Saudara pasca bentrokan antara dua kelompok warga di Sorong, polisi telah memeriksa 20 saksi. Polisi juga mulai mengidentifikasi korban bentrokan di Sorong, termasuk seorang discoki dan anggota grup musik yang meninggal dunia. Salah satu korban yang tewas karena luka bakar akibat bentrokan di Sorong, Papua Barat adalah pengisi acara DJ Indah Cleo dan anggota band Christian Wahyu. Bersama 16 orang lainnya, DJ asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu dinyatakan tewas setelah terjebak di bangunannya di Bakar Masa. Sementara keluarga Christian Wahyu, anggota band yang juga meninggal saat kejadian tak menyangka saat mendengar kabar dari teman Christian di Sorong perihal kematiannya. Menurut kakak korban, sebelum kerusuhan terjadi, adiknya sempat menelpon sang ibu dan mengatakan mes pegawai yang ditempati sempat diserbu oleh beberapa orang pada Sabtu malam. 17 orang ini sebenarnya dievakuasi di atas, jadi mereka sembunyi supaya mereka enggak dicari-cari dikejar sama orang yang bermasalah ini. Mereka sembunyi di lantai atas, di lantai dua, setelah dievakuasi yang di lantai bawah. Yang bagian bawah enggak tahu kalau di atas masih ada 17 orang tadi, akhirnya masih ada kerusuhan, dibakar, itu yang dibawa. Dibakar enggak tahunya yang di atas ini, posisi sudah, lantai satu sudah terbakar, posisi yang lantai dua sudah enggak bisa keluar. Karena di atas itu kabarnya tidak ada jendela, pintu cuma satu. Dan itu posisi ruang karaoke, jadi tempatnya tertutup. Dan mungkin kalau teriak pun mungkin tidak terdengar sampai ke bawah. Kedap suara ya? Kedap suara, itu cerita. Keluarga Kristian Wahyu Rabu kemarin terbang ke Sorong untuk menjalani tes DNA karena kondisi jenazah sulit dikenali. Keluarga berharap identifikasi berjalan lancar sehingga jenazah Kristian bisa dibawa pulang dan dimakamkan di Surabaya. Tim Liputan Kompas TV